Bagaimana kita mampu untuk menghilangkan dendam? Biasanya ketika orang bermusuhan dengan kita, kita cenderung menuntaskan dengan dendam. Padahal sudah jelas, itu sangat dilarang di dalam dinullah Islam. Bagaimana menjelaskan masalah ini? Kami bersilakan, Abi Amir Faisal. Silakan, Abi. Wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak, Ibu, Rahimahkan Allah, Jemaah Masjid Nurul Hasanah, dan seluruh pemirsa damai Indonesia ku, TV One, dimanapun anda berada. Ibu, Ibu punya hati berapa? Satu. Satu. Kalau hati itu rusak, Ibu bisa cari gantinya? Tidak. Tidak. Makanya tugas kita semua menjaga hati. Pak. Siap sayangi hatinya? Tidak. Betul? Tidak. Ya, makanya jangan marahi Ibu. Sepakat? Kalau Ibu ngomel, memang tugasnya. Sejak zaman Ibu Undahawa sampai hari kiamat, tugas Ibu ngomel. Karena ngomelnya Ibu bukan dari hati. Dia dari perasaan. Ibu tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya kepada suaminya. Betul? Kalau Ibu ngomel, itu sayang. Justru Bapak curiga kalau tidak pernah ngomel. Itu tanda-tanda Ibu akan lari. Betul, Ibu? Betul, Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita pelajari sejarah hidup manusia, semua rumah tangga manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu kisah-kisah Ibu-ibu ngomel. Isteri para Nabi ngomel. Isteri para sahabat ngomel. Sampai suatu hari, ada salah seorang sahabat, dia ingin mengadukan persoalannya. Habis pulang kerja, istrinya ngomel. Tidak kuat. Waktu itu, di zaman Khalifah Omar bin Khattab. Aku akan laporkan ke Khalifah. Berangkat ke Khalifah Omar. Sampai di depan Khalifah Omar, di depan rumahnya, dia mendengar istri Omar sedang ngomel. Loh, kok ngomel juga ya? Akhirnya dia pulang. Di situ, Omar panggil. Ya rojul, wahai laki-laki. Apa yang kamu inginkan? Dia bilang, oh ritan asku. Aku ingin melaporkan, istriku ngomel terus. Kata Omar, ya rojul. Ketahuilah. Istri itu, dia telah rela melahirkan anak kita. Betul bu? Jadi yang lahir dari ibu itu anak suami atau anak ibu? Anak suami, kan bin bapaknya, betul? Bukan bin ibunya kan? Itu dia. Ibu ini sudah sabar pak. Bapak rela hamil sembilan bulan. Tidak pernah tidur tengkurup. Bapak mau hamil? Tiga hari saja? Enggak ada. Subhanallah. Jadi kalau ibu ngomel, memang perasaannya. Jangan dilawan. Jangan dendam kepada istri. Karena ini penyakit. Merusak hati suami atau merusak hati istri. Nah, inilah dia tugas kita. Ayo masing-masing sayangi hati kita. Karena hati kita hanya satu. Tadi Sheikh Muhammad membacakan ayat. Wal-kazimin al-ghaih. Tahu enggak, Bu? Kata Kazim, itu adalah bahasa perumpamaan. Seperti termos. Jadi, kalau ibu isi termos dengan air panas atau air dingin? Air panas. Tapi ditutup. Jangan keluar itu panasnya. Itulah dia. Allah mengumpamakan bahwa marah itu seperti air panas. Dan disimpan dalam termos. Jangan kau buka pintunya. Biar dia tetap panas di dalam. Jangan ungkapkan dendamnya, marahnya kepada istri. Sekarang lagi musim KDRT. Suami marah kepada istri. Istrinya dimotilasi. Istri marah pada suami. Ditunggu suaminya tidur. Dibunuh. Banyak enggak? Banyak. Anak dendam kepada ibunya. Masalah harta warisan. Ibunya dibunuh. Banyak? Banyak. Ini berteman berdua. Dia punya hutang. Ditagih oleh temannya. Dibilang oleh temannya yang berhutang. Kamu kok cepat banget. Nagih hutang kamu. Aku belum punya. Langsung dia siapkan pisau. Dibunuh itu temannya. Ya Allah. Sampai kapan penyakit ini berlangsung? Makanya Allah sandingkan. Antara menahan marah. Seperti engkau menyimpan panas dalam termos itu. Jangan kau buka. Dan Nabi bersabda. La tagbob. La tagbob. La tagbob. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Karena memang ketika marah terungkap. Dia akan melebar ke mana-mana. Yang akan tumpah adalah darah. Itu yang Nabi jaga. Ibu. 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 Ibu masih ingat. Syekh Ali Jabir. Almarhum. Masya Allah. Ibu. Beliau guru kita semua. Betul? Betul. Setahun yang lalu. Beliau wafat. Diambil lah Allah. Ini kita melihat langsung adik kandung. Syekh Ali Jabir. Masya Allah. Ibu. Benar kata Syekh Muhammad. Saya memang banyak bersama Syekh Ali. Menemani beliau dalam berbagai perjalanannya. Kisah yang luar biasa. Dari. Yang. Abi Amir lihat ini. Beliau tidak pernah menyimpan dendam pada siapapun. Ditusuk. Dilampung. Yang nusuk itu. Mau digebukul oleh masyarakat. Jangan. Jangan. Lo. Kalau bapak ditusuk diapain? Bunuh itu bunuh. Betul? Syekh Ali Masya Allah. Dia membela. Jangan. Sedang luka. Sedang berdarah. Jangan. Subhanallah. Itulah dia. Kita. Setahun yang lalu. Beliau diambil Allah. Membawa kebersihan hati. Ayuk kita belajar membersihkan hati. Jangan sampai ada dendam lagi. Merusak. Dendam ini merusak kedamaian. Termasuk dendam politik. Ya Allah. Hanya beda partai. Saling menjatuhkan. Hanya beda pilihan. Saling menjatuhkan. Suami istri ingin bercerai. Karena beda pilihan. Na'udzubillahimindalik. Dendam ekonomi. Karena merasa diri paling kaya. Lemahkan yang lemah. Persempit hidupnya. Bukan begitu hidup. Kita hidup bernegara. Harus damai. Inilah dia makna. Damai Indonesia aku. Kita saling menyayang. Saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Makanya Allah gambarkan bahwa. Sebaik-baik orang. Yang. Merasa dirinya marah. Simpan marah itu. Seperti engkau menyimpan marah. Dalam termus. Dan nanti. Buktikan dengan sikap. Maafkan mereka. Dan di hari itu. Mobil Syah Ali pernah hilang. Diambil pencuri. Pencuri ditangkap oleh polisi. Langsung kata Syah Ali. Maafkan. Saya tidak mau membalas. Seperti itu. Cara kita menjaga kebersihan hati. Subhanallah. Inilah yang kata Allah apa. Penutup ayat. Orang yang bersih hatinya. Tanpa denap. Itulah manusia-manusia ihsan. Semoga Allah berkahi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memang benar apa yang dikisahkan oleh Habi tadi. Sedikit menambahkan dari. Kasus ditusuknya. Almarhum Syah Ali Jabir. Waktu itu saya juga sempat bertanya sendiri. Seh. Ketika ditusuk. Apa yang Anda rasakan? Saya tidak merasakan gegabah atau apa. Malah saya merasakan ketanangan. Dan dingin di dalam hati. Masya Allah. Saya bisa merasakan seperti ini. Ketika orang marah. Dan dia bersabar. Justru Allah lah yang akan memberikan ketanangan hati. Di dalam diri kita. Masya Allah. Mudah-mudahan. Kita termasuk orang-orang yang bisa mencapai level. Pasrah kepada Allah. Agar Allah menjelaskan segala permasalahan. Yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia ku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.